Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Yudita Valenprasari. Pada sesi video ini, saya akan mengulas inti dari materi memahami rantai pasokan dan mencapai strategi fit. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan konsep dasar rantai pasokan beserta tahapan keputusan dalam rantai pasokan, menjelaskan mengapa mencapai strategi fit sangat penting untuk kesuksesan perusahaan secara keseluruhan, dan menjelaskan tantangan utama yang harus diatasi untuk mengelola keberhasilan rantai pasokan. Mari kita bahas. Rantai pasokan terdiri dari semua pihak yang terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam memenuhi permintaan pelanggan. Rantai pasokan tidak hanya mencakup antara produsen dengan pemasok, tetapi juga melibatkan alat pengangkut, gudang, pengecer, dan bahkan pelanggan itu sendiri. Tujuan utama dari setiap rantai pasokan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan dalam prosesnya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya, ketika pelanggan melakukan pembelian secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Buka Lapang, maka rantai pasokan mencakup pelanggan, marketplace, gudang, dan semua pemasok pada marketplace. Penjual yang tergabung dalam marketplace memberikan informasi kepada pelanggan mengenai harga, variasi produk, dan ketersediaan produk. Kemudian, pelanggan menentukan pilihan produk yang dibutuhkan dan memasukkan informasi pesanan, dilanjutkan dengan adanya transaksi pembayaran secara online. Nah, di sini pelanggan dapat kembali ke marketplace tersebut untuk memeriksa status pesanan. Pada rantai pasokan, penggunaan informasi pesanan bertujuan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Proses itu melibatkan aliran informasi, aliran produk, dan aliran dana yang terjadi di antara berbagai tahapan pada rantai pasokan. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pada rantai pasokan, seperti pemasok, produsen, distributor, pelaku retail, agen, dan pelanggan. Setiap tahapan dalam rantai pasokan terjadi di dua arah dan dapat dikelola oleh salah satu perantara. Tahapan keputusan dalam rantai pasokan dibagi menjadi tiga fase, yaitu 1. Strategi atau desain rantai pasokan 2. Perencanaan rantai pasokan 3. Operasi rantai pasokan Terdapat dua cara untuk melihat proses dalam rantai pasokan, yaitu dengan pendekatan siklus dan pendekatan push atau pull. Kesesuaian strategis mensyaratkan strategi kompetitif dan rantai pasokan suatu perusahaan memiliki tujuan yang selaras. Terdapat tiga langkah dasar untuk mencapai kesesuaian strategis ini, yaitu 1. Memahami ketidakpastian rantai pasokan dan pelanggan 2. Memahami kapabilitas rantai pasokan 3. Dan mencapai kecocokan strategis Proses rantai pasokan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga proses makro. Pertama, customer relationship management Proses yang fokus pada interaksi downstream antara perusahaan dengan customernya 2. Internal supply chain management Proses yang fokus pada operasi internal dalam perusahaan 3. Supplier relationship management Proses yang fokus pada interaksi upstream antara perusahaan dengan suppliernya Tantangan yang dihadapi untuk mencapai dan mempertahankan strategi fit yaitu berkaitan dengan Bagaimana kapabilitas perusahaan dalam merespon kebutuhan pasar secara efektif dan efisien Demikian sesi video pembelajaran memahami rantai pasokan dan mencapai strategi fit yang telah saya sampaikan Semoga bermanfaat dan selamat belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih